Assalamualaikum oke kawan-kawan selamat datang kembali di channel saya dan selamat menonton pada kesempatan kali ini saya akan membahas tutorial mengenai cara membuat aplikasi web profil sekolah TK ada pun caranya disini saya telah mempunyai project yang telah jadi saya tinggal download saja kemudian disini google drive tidak dapat meminai file ini dari virus jadi disangkanya ini adalah file virus padahal bukan anda klik saja tetap download disini kemudian anda klik ok ini saya akan keluarkan saja lalu anda download juga database-nya ya terus anda klik ok nanti saya akan sediakan linknya di deskripsi sehingga anda juga bisa mendownloadnya oke kita tunggu sampai proses mendownloadnya selesai ya ini database-nya sudah terdownload tinggal aplikasinya yang belum oke ini sudah selesai kemudian setelah selesai seperti ini anda klik kanan ya terus anda klik disini open containing folder lalu disini agar lebih memudahkan kita ya dalam mengekstrak file-file ini kita buatkan folder baru namanya TK ya kemudian aplikasi dan database-nya anda cut saja lalu anda masukkan terus anda pasti ke dalam folder TK tersebut lalu setelah itu anda ekstrak file-filenya ini caranya anda klik kanan disini terus kemudian anda klik ini ekstrak hair lalu anda masukkan password rarnya yaitu www.stopcoding.com ini saya akan copy saja ya terus anda klik disini ok lalu database-nya juga anda ekstrak ya anda ekstrak disini terus anda masukkan passwordnya saya disini tinggal pasti saja terus anda klik ok oke kita tunggu sampai proses pengekstrak file-filenya ini selesai ini agak lumayan lama mengekstraknya karena file-filenya ini banyak ya kemudian setelah file-filenya ini sudah terekstrak lalu folder TK-nya ini anda cut lalu anda masuk di local disk C terus anda masuk di sum lalu anda masuk di htdocs folder htdocs lalu anda pasti disini oke ketika sudah terpaste ya lalu anda nyalakan sum control panelnya disini di sum control ya anda klik double ini anda klik double ini biar nanti akan tampil seperti ini lalu ketika sudah tampil seperti ini lalu ketika sudah tampil seperti ini Apache dan MySQLnya anda start start sampai berwarna hijau kalau berwarna hijau seperti ini MySQLnya sudah berwarna hijau ini artinya sudah jalan tinggal apacanya ini masih berwarna kuning oke ini sudah warna hijau ya lalu setelah itu anda masuk di web browser anda lagi terus disini di atasnya sini anda tulis ya localhost eh hpmyadmin yang ini ini kan saya sudah pernah masuk saya tinggal klik saja kemudian kalau sudah masuk seperti ini anda klik disini new ya new new disini terus ini masih loading lalu anda buat database nya disini db underscore tk ini saya pernah buat ya saya pernah coba-coba ini saya pernah coba-coba jadi ada tulisannya disini terus anda klik create setelah database nya sudah anda buat ya anda klik disini import ini juga masih loading terus anda klik disini browse terus lalu anda masuk ke localist c terus di sam terus di htdocs di tk folder tk lalu anda cari database nya ini db underscore tk titik skl jadi ekstensi dari database itu adalah titik skl lalu anda klik ini terus anda scroll ke bawah disini ada klik go ya anda klik disini go kemudian kita tunggu sampai proses penguploatan file file database nya ini selesai oke oke ini sudah sukses di upload ya kemudian kalau sudah terupload seperti ini anda klik tab baru saya disini sudah punya tab baru saya tinggal tulis saja disini kemudian anda tulis disini localhost localhost garing nama folder yang tadi kita buat yang kita save di sam tk ya terus di akhirnya dengan garing terus anda enter oke kita tunggu sampai proses masuk jadi ini adalah tampilan dari website web profile sekolah tk disini namanya tk percik ya nanti bisa edit kemudian ini adalah tampilan home nya tampilan home nya seperti ini kemudian ini adalah profil sekolah nya ya ini ada data guru disini disini ada galeri juga galeri nya seperti ini dokumentasi foto-foto ya terus agenda agenda disini terus info pendaftaran oke jadi info pendaftaran nya seperti ini kemudian disini ada menu admin nya juga coba kita akses ya cara mengakses menu admin nya anda tulis disini localhost garing nama folder nama folder project kita pk terus garing terus admin terus di akhirin dengan garing terus anda enter klik disini ini adalah dashboard dari pada admin nya cara login nya disini anda login nama username nya admin ya password nya admin ini saya tinggal copy saja ya terus saya akan paste disini lalu anda klik disini masuk ini saya akan down save saja saya tidak usah simpan disini kita sudah login sebagai administrator ini adalah dashboard dari administrator terus disini saya akan memperlihatkan ya memperlihatkan disini ada moto foto kita bisa ganti ya foto kita buat moto baru terus anda klik simpan lalu disini ada profile profile anda bisa edit juga terus anda simpan terus disini ada intrakulikuler anda bisa klik tambah data disini anda tulis nama intrakulikuler nya terus info detail nya terus anda klik simpan lalu disini ada testimoni anda bisa tambah data disini disini ada visi dan misi terus disini ada strategi disini ada tujuan anda bisa tambah ya di tujuan juga prestasi sekolah terus data agenda ada terus info kendaftaran terus data guru anda bisa disini tambah data gurunya yang data guru ini yang ini ya data guru yang ini ya data guru yang ini sama yang fotonya ya terus data galeri kita bisa upload disini galerinya ya mungkin cukup sekian tutorial cara membuat aplikasi web profile sekolah TK nanti codingnya ini anda bisa edit ya anda bisa edit dengan menggunakan sublim text atau notepad ya anda ubah ya anda ubah ini like video ini jika anda suka komen jika anda ingin memberikan saran yang bermanfaat dan share kepada teman-teman anda jika anda ingin membagi ilmu saya akhiri wassalamualaikum sampai jumpa pada video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati